Hayyul hadipi ajmala zikra Fallu ma'ana ma'ana ya hudha Ada beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Nawawi Yang berhubungan dengan Al-Muraqobah ini Yang pertama adalah firman Allah dalam surat As-Syu'ara Ayat 218 dan 219 Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Dialah Allah yang melihatmu Ketika kamu berdiri melakukan sholat Dan juga ketika kamu melakukan perubahan-perubahan Dalam gerakan sholatmu Taqallubaka Baik dalam keadaan berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya Dan perubahan gerakan-gerakan kamu Di antara orang-orang yang bersucut Ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Melihatmu dalam kondisi apapun Ketika kamu tengah berdiri Ketika kamu tengah berdiri Sholat Sendirian Allah tahu Allah melihatmu Dan juga ketika kamu sholat di tengah-tengah orang Berjamaah bersama mereka Allah pun tahu Allah tahu segalanya Allah melihat kamu dalam kondisi apapun Itu ayat 218 dan 219 dari surat As-Syu'ara Selanjutnya Pada surat Al-Hadid Ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrajim Wa huwa ma'akum aina ma'akuntum Dan dia Allah bersamamu Dimanapun kamu berada Dia bersamamu dimanapun kamu berada Kamu berada di rumah Allah bersamamu Kamu berada di masjid Allah bersamamu Kamu berada di pasar Allah bersamamu Kamu berada di jalan Allah bersamamu Dimanapun kamu berada Allah bersamamu Dalam artian Ilmu Allah selalu melihat kamu Pengetahuannya selalu membersamai kamu Wahua ma'akum aina ma'akuntum Kadang-kadang Kesadaran diri kita Tinggi Bahwa pengawasan Allah terhadap kita Allah bersama kita Kadang-kadang perasaan itu menguat Dan kadang-kadang hilang perasaan itu Sehingga ketika tengah menguat Maka orang begitu bersemangat Dalam melakukan ketaatannya Begitu baik dalam menjalani ketaatan dan ibadahnya Tapi ketika perasaan itu hilang Perasaan dirinya dekat bersama Allah itu gak ada Maka beranilah manusia melakukan berbagai penyimpangan Menipu Berbohong Mencuri Dan perbuatan Tercelah lainnya Wahua ma'akum aina ma'akuntum Dan dia Allah bersamamu Dimanapun kamu berada Ayat berikutnya adalah Di surat Al-Mujadilah Atau Mujadalah Ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'unsubillahiminasyaitonirrojim Alamtara Tidakkah kamu Melihat Tidakkah kamu Memperhatikan Annallaha Ya'alamu Ma'fis samawati Wa ma'fil ar Bahwasanya Allah Mengetahui Apa saja yang ada Di langit Dan juga Apa saja Yang ada Di bumi Semuanya Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik yang di langit Seluruhnya Berupa malaikat Berupa awan Hujan Dan segalanya Begitu juga Apa saja yang ada Di bumi Manusia Tetumbuhan Hewan Dahan Dahan Akar yang hujam Kedalam perut bumi Allah tahu Mineral Yang begitu banyak Yang dicuri oleh Banyak pihak Allah tahu Allah tahu Segala yang ada Di langit Dan juga Segala yang ada Di bumi Apabila ada Tiga orang Yang berbisik Bicara pelan-pelan Maka Allah Maka Allah adalah Yang keempat Allah bersama mereka Kalau orang bertiga Berbisik-bisik Maka Allah Yang keempatnya Allah tahu Tidak ada Orang berlima Berbisik-bisik Berkumpul Kecuali Allah Adalah yang Ke Enam Allah bersama mereka Tidak ada jumlah Yang lebih sedikit Dari mereka Tidak pula Yang lebih banyak Dari yang Lima Tadi Kecuali Allah Bersama mereka Berapapun orang Itu Berbisik-bisik Bertiga Berdua Bertiga Berempat Berlima Kurang Atau lebih Allah Selalu Bersama mereka Illa huwa Ma'ahum Aida makanu Dimanapun Mereka Berada Dimanapun Mereka Berada Summayu Nabiuhu Bima Amilu Kemudian Allah Akan Memberitahukan Kepada Mereka Apa Saja Yang telah Mereka Lakukan Jadi Allah Bukan saja Tahu Bersama Mereka Tapi Allah Akan Memberitahukan Apa Saja Yang Mereka Lakukan Nanti Yaumal Qiyamah Pada Hari Qiyamah Semua Yang dilakukan Oleh Manusia Suatu Suatu Hidupnya Di Dunia Itu Akan Tercatat Dan Kelak Ketika Dia Kembali Dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kuburnya Sumbayu Nabiuhum Bima Amilu Yaumal Qiyamah Allah Akan Memberitahukan Kepada Mereka Apa Saja Yang Mereka Lakukan Pada Hari Kiamat Kelak In Allaha Bikulli Syai'in Ali Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Galanya Karnanya Hendaknya Selalu Kita Sadari Bahwa Allah Selalu Bersama Kita Allah Mengetahui Apa Saja Yang Kita Lakukan Apa Saja Yang Kita Ucapkan Semuanya Itu Akan Tercatat Semuanya Itu Akan Diberitahukan Nanti Pada Hari Kiamat Terhadap Apa Saja Yang Telah Kita Lakukan Yang Telah Kita Ucapkan Karena Allah Bikulli Syai'in Ali Allah Maha Tahu Terhadap Segala Sesuatu Bisa Jadi Apa Yang Sudah Kita Lakukan Kemarin Sudah Kita Lupakan Pekan Lalu Sudah Tidak Keingetan Apalagi Bulan Lalu Apalagi Tahun Lalu Tapi Itu Semuanya Tercatat Semuanya Itu Nanti Akan Diberitahukan Kepada Pelakunya Kepada Kita Pada Hari Kiamat Setelah Kita Dibangkitkan Dari Kubur Kita Nah Karenanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menganjurkan Kepada Kita Untuk Banyak Beristighfar Dan Bertobat Atas Segala Kekeliruan Dan Kesalahan Kesalahan Kita Seraya Kita Ucapkan Astagfirullahal Azim Min Kulli Zambin Azim Wa Atubu Ilai Aku Memohon Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memaafkan Mengampuni Dosa Dosaku Dari Segala Kesalahan Baik Yang Kecil Ataupun Yang Besar Wa Atubu Ilai Dan Aku Bertobat Aku Menyesal Dan Aku Kembali Kejalan Yang Benar Ayat Berikutnya Dalam Surat Ali Imran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman A'udzubillah Minas Syaiton Irrojim Innallaha La Yakfa Alaihi Syai'un Fil Ardi Wala Fissama Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Tersembunyi Baik Di Bumi Tidak Pula Yang Di Langit Semuanya Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Allah Baik Yang Di Langit Ataupun Yang Di Bumi Semuanya Allah Tau Ayat Ayat Berikutnya Adalah Dalam Surat Al-Fajr Ayat 14 Yang Bunyinya A'udzubillahi Minashaytuan Yurrajim Inna Rabbaka Labil Mirsad Sesungguhnya Tuhanmu Sungguh Mengawasi Allah Mengawasi Allah Sungguh Mengawasi Melihat Apa saja Yang kita Lakukan Mendengar Apa saja Yang Kita Ucapkan Gak ada Sesuatu Yang Tersembunyi Bagi Allah Baik Sesuatu Itu Diucapkan Secara Jahar Atau Secara Terbuka Ataupun Sesuatu Itu Dibisikkan Secara Tersembunyi Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gak ada Yang Tersembunyi Semuanya Diketahui Karena Dia Mengawasi Terus Hamba Hambanya Mengawasi Kita Dalam Setiap Gerak Gerik Dan Perilaku Kita Inna Rabbaka Labil Mirsad Sesungguhnya Tuhanku Tuhanku Tuhanmu Sungguh Maha Mengawasi Di ayat Yang lain Surat Ghafir Ayat 19 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Auz Auz Billahi Minash Saitan Yurrojim Ya'lamu Kha'inatal A'yuni Wa Ma Tukhfiz Sudur Allah Mengetahui Mata Yang Yang Berkhianat Bisa Jadi Seseorang Lagi Sholat Matanya Ngelirik Ke kiri Ngelirik Ke kanan Melihat Ke atas Melihat Ke bawah Mata Yang Berkhianat Allah Tahu Bisa Jadi Dalam Berjalan Seseorang Memakai Kaca Mata Hitam Sementara Di depannya Ada Seorang Wanita Cantik Lalu Dia Meliriknya Bahkan Dia Melihatnya Begitu Lama Sementara Wanita Yang Di hadapannya Itu Gak Merasakan Dia Dilihat Dan Diperhatikan Mata Orang Laki-laki Tadi Yang Berkaca Mata Hitam Itu Berkhianat Melihat Wanita Itu Sementara Wanita Wanita Itu Gak Menyadari Bahwa Dirinya Dilihat Oleh Laki-laki Tadi Allah Tahu Mata Yang Berkhianat Mata Yang Melihat Sesuatu Yang Gak Boleh Dia Lihat Memandang Sesuatu Yang Tidak Boleh Dia Pandang Dan Allah Juga Tahu Wama Tukhfiz Sudur Apa Yang Disembunyikan Di Dalam Hati Mungkin Kata Hati Seseorang Yang Melihat Orang Lain Nampaknya Orang Itu Jelek Sekali Itu Yang Terlintas Dalam Pikirannya Dalam Hatinya Walaupun Dia Tidak Mengucapkannya Tapi Allah Tahu Tentang Yang Terlintas Di Hatinya Tapi Tidak Menjadi Satu Kesalahan Kalau Sesuatu Itu Baru Lintasan Di Dalam Hati Dalam Dada Tapi Kalau Sudah Terekspresikan Dalam Sebuah Ucapan Maka Jadilah Itu Sebagai Sebuah Kesalahan Allah Tahu Mata Mata Yang Berkhianat Dan Allah Tahu Juga Apa Yang Disembunyikan Di Dalam Dada Di Dalam Hati Ayat Berikutnya Ayat-ayat Tentang Merokobah Ini Banyak Diungkapkan Oleh Imam Nawawi Di Antaranya Ayat Berikutnya Adalah Dalam Surat Yunus Ayat 61 Auzubin Lahi Minas Shaitan Rajim Wama Takunu Fisya'nin Tidaklah Kamu Berada Dalam Satu Kondisi Wa Matatlu Minhu Min Kur'anin Dan Apa Saja Yang Kamu Baca Dari Al-Quran Wala Ta'amaluna Min Amalin Dan Amalan Apa Saja Yang Kamu Lakukan Illa Kunna Alaikum Shuhuda Kecuali Kami Menyaksikan Kalian Itu Dalam Kondisi Apa Saja Ayat Kur'an Yang Kamu Baca Atau Amalan Yang Kamu Lakukan Sungguh Kami Menyaksikan Kalian Kata Allah Illa Kunna Alaikum Shuhuda Iltu Fiduna 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 Ketika Kamu Terlibat Dalam Membicarakannya Wama Ya'azubu An Rabbika Mim Mithqali Darratin Dan Tidak Ada Yang Tersembunyi Sebesar Atom Sekalipun Fil Ardi Wala Fis Sama Baik Di Bumi Ataupun Di Langit Wala Asgoro Min Zadika Tidak Ada Yang Lebih Kecil Lagi Dari Atom Kulit Atom Misalnya Wala Akbar Tidak Ada Yang Lebih Besar Dari Atom Illa Fi Kitabim Mubin Kecuali Semuanya Tercatat Dalam Kitab Yang Jelas Tercatat Dalam Lawhir Mahfuz Tercatat Tercatat Dalam Lawhir Mahfuz Tercatat Tim Tercatat Tercatat Tercatat